Rauh Kudus kami minta malam hari ini kau benar-benar beracara untuk kami singkapkan segala sesuatu yang tersembunyi dalam hatimu Sehingga kami bisa tangkap dengan jelas hidup kami juga diperjelas, perjalanan kami diperjelas Untuk seirama, selangkah, setujuan dengan rencanamu Sehingga kami benar-benar mengerti si hatimu yang paling dalam, mengerti posisi kami di dalam engkau Rauh Kudus, biar roh hikmat roh ayu itu turun malam hari ini buat kami Sebab kami tahu kebenaran yang kami mengerti, kebenaran itu yang akan memerdekakan kami Memerdekakan kami dari belenggu-belenggu ketidakmengertian, belenggu-belenggu kegelapan yang membutakan rencanamu dalam hidup kami Satu hal yang kami mau roh kudus, bawa kami terus dekat kepadamu Bawa terus kami dekat kepada Yesus Berjalan bersama Yesus, hidup sama seperti Yesus Dan melakukan apa yang Yesus lakukan Sehingga hidup kami menyenangkan Allah Terima kasih buat malam hari ini Bagimu segala hormat dan pujian Dalam nama Yesus, saliru ya Amin Amin Kita baca di Ephesus, fasal yang pertama Mulai yang ketiga Ephesus, fasal yang pertama Mulai yang ketiga Saya mau bongkar dari kata per kata Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kita Segala berkata rohani di dalam surga Garis bawih semua kata-kata yang ada tulisannya Dalam Kristus Artinya Kita di dalam Kristus Artinya kita ini yang hidup Mengalami kelahiran baru dan percaya Di dalam Kristus Kehidupan kita yang di dalam Kristus In Christ Artinya bukan kita jadi orang Kristen Karena kekristenan bukan agama Kekristenan itu bukan agama Agama itu ciptakan manusia Ciptakan manusia Usaha manusia untuk nyari Tuhan Dan tidak pernah ketemu Tuhan Tapi kekristenan itu Artinya nama Kristen itu pertama kali kan disebut Di Sebutan itu orang Baptisan selam Kelahiran baru itu bukan Apa namanya itu Baptisan selam Terus pengakuan apa segala macam Tapi kelahiran baru itu Yang baru itu Yang dilahirkan baru itu Yang di dalam sini Yang dulu kita gak kenal Tuhan Tiba-tiba kita kok Berubah Hidup hati kita yang dirubah yang di dalam Kalau kita udah percaya Tuhan Hidup di dalam kehidupan kekristenan Kita berjalan sesuai firman Tuhan Kita adalah orang-orang yang Di dalam Kristus Yang di dalam Kristus Nah Posisinya kita di dalam Kristus itu Alkitab ngomong Terpucilah ala Bapak kita Ala Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang Dalam Kristus Telah mengharuniakan kepada kita Segala berkat Rohani Di dalam surga Jadi semua berkat yang surga siapkan Itu adalah milik kita Amin Halo Yesus ngomong begini Berkat rohani ya termasuk Kalau ngomong berkat rohani Berkat-berkat yang Yang rohani Kita ngomong aja Berkat-berkat rohani itu apa Kayak Di Karunia-karunia Karunia kan Give Semua yang surga punya itu Sebenarnya sudah kita miliki Di dalam kita Karena apa Karena kita di dalam Kristus Semua yang surga punya Sebenarnya jadi milik kita Yang jadi masanya Sampai itu manifestasi Itu perlu proses Dalam Alkitab dituliskan It is finished Yesus dikasih Semuanya sudah kelar Semuanya sudah kelar Tuhan juga berjanji kan Tuhan akan Aku akan memberikan kamu kepala Dan bukan ekor Tapi nyatanya banyak orang Masih jadi ekor Jadi orang Kristus masih jadi ekor Aku akan memberkatin kamu Masih banyak Kamu tidak akan menghutang Tapi kamu akan Memberi pihutang Nyatanya banyak kita yang masih Mihutang Aku akan Semua sakit penyakit Ditanggung di Kalvari Nyatanya banyak orang Kasih yang masih sakit Merli kan Kenapa Di dalam Di dalam Pemandangannya Tuhan Semua yang difirmankan Disini sudah Finish Dari pihak Tuhan Dari pihak Tuhan Semua jadinya Is Can Kelar Tapi yang jadi masanya Dari pihak kita Itu perlu proses Step by step Belum proses Dan kita Untuk sampai Semuanya itu digendapin Ada hal Kalau karunia itu kan Gip pemberian Itu cuma-cuma dikasih Tapi ada hal tertentu yang Kita harus mengalami Proses Kenapa diizinkan seperti itu Karena Tuhan Mau Semua Kerajaan surga itu Jadi milik kita Tuhan mau ngapain Surga Mau Kita Menjadi Apa namanya itu Kepanjangan tangannya Tuhan Surga menjadi Rep Kita itu menjadi Representatifnya Kerajaan Allah Nanti gak Kita harus menjadi Representatif Apa itu bahasanya Kita harus jadi Apa Perwakilan Perwakilan Kerajaan surga Kita Hari ini Harus Menjadi Kepanjangan tangan Allah Kita Hari ini Harus menjadi Representatifnya Perwakilan Kerajaan Allah Karena kita Apa adalah Kita adalah Ambassador of Christ Kita adalah Utusan-utusan Nyalah Betul gak Ada ayatnya seperti itu Bayangin Sebuah Negara Kalau mutus Duta besar Ke satu negara Semua yang Dia makan Semua kendaraan Semua tempat tinggal Yang nanggung Siapa Ya Negara yang Yang mutus Yang mutus Dia ke satu negara Karena dia adalah Duta besar Nah kita Ini adalah Duta besar Kerajaan Allah Semua yang Kita punya Itu kita Denger instruksinya Kerajaan surga Kita mengapain Seperti Duta besar itu Dia akan Duta besar yang ada Di Indonesia Duta besarnya Inggris yang ada Di Indonesia Dia harus dapat Apa Permintah dari kerajaan Dia mengapain Di Indonesia Nanti gak sampai sini Makanya Kita ini adalah Duta besarnya Kerajaan Allah Makanya Alkitab Ngomong Kita ini adalah Duta besarnya Kerajaan Allah Kalau Di Indonesia ada Duta besar Inggris Diserang Atau Duta besarnya Secara Personal Diserang Dia sebenarnya Bukan menyerang Personal Dia menyerang Kerajaan Negara Inggris Kenapa Karena Dia utusan Dia mewakilin Di satu tempat Bahwa dia adalah Bagian Dari negara Tersebut Duta besar Betul gak Nah kita ini adalah Orang yang Mengalami Kelahiran Baru Yang di dalam Kristus Adalah Miliknya Allah Yang diutus Ke bumi Harus Melakukan Apa yang surga Mau Makanya Alkitab Ngomongkan Jangan Musik Orang yang Kurapin Itu kenapa Karena Surga Itu ada Di belakang kita Seluruh surga Ada di belakang kita Kalau kita Di dalam Kristus Ngerti gak Sampai Bicara ini Amin Nah Makanya gak Bisa main-main Makanya Alkitab Ngomong Kamu tuh Gak usah pusing Dengan apa yang Kamu makan Apa yang kamu minum Cari dahulu Kerajaan Allah Semuanya akan Ditambahkan Kepadamu Dahulu Kerajaan Allah Karena kita Adalah Utusan Di bumi ini Jadi Ambasador Of Christ Jadi Duta Besarnya Kerajaan Allah Di bumi Kita harus Melakukan Yang surga Mau Ini pola Pikir ini Yang harus Dirubah Dari setiap Orang Percaya Makanya Tadi Bupani Ngomong Kita ini Tidak Bisa Memikirkan Hal-hal yang Kita sebatas Bisa Pikirkan Kita harus Belajar Mikiri Menyelami Kedalaman Isi hati Tuhan Karena Kita di bumi Harus melakukan Pekerjaan Yang Tuhan Harus Suruh kita lakukan Nanti gak Amin Saya gak peduli Dua tiga orang Atau seratus orang Atau seribu orang Dua ribu Kok tau saya sama Sama semangat Telah Mengaruniakan Kepada kita Segala Berkat Rohani Di dalam Surga Jadi Semua yang Di surga Tadi Sudah dijanjikan Adalah bagiannya Kita Miliknya Kita Kita Orang Orang Yang Mewalisin Menjadi Pemilik Semua Berkat Rohan Yang Disuruh Dari bagian Kita Jadi Miliknya Kita Jadi Masalahnya Kenapa Kita Mesti Khawatir Kenapa Kita Mesti Kacau Karena Kita Tidak Tau Posisi Kita Waktu Kita Di Dalam Kristus Kita Tidak Tau Posisinya Orang Kristus Mudah Goncang Mudah Panik Mudah Stres Karena Orang Itu Tidak Tau Posisinya Di Dalam Kristus Itu Apa Kalau Kita Tau Posisi Kita Di Dalam Kristus Apa Sejatinya Kita Di Dalam Kristus Apa Ngapain Kita Pusing Ngapain Kita Stres Orang Surga Di belakang Kita Betul Bangga Makanya Saya Pernah Ngomong Kalau Dia Aniaya Orang Dianiaya Orang Direndahkan Orang Dipitnah Orang Nggak Usah Pusing Nggak Usah Jelasin Ke Orang Tersebut Seperti yang kamu kira Nggak perlu Izinkan Tuhan Menjelaskan Segala sesuatu Atas hidup kita Untuk orang lain Itu Lebih Power Karena Surga Seluruh Surga Itu Ada di Belakang Kita Amin Masih mau Pusing Mau Stress Ngapain Ini Kayaknya Terus Sebab Dalam Dia Allah Telah Memilik Kata Dalam Dalam Dulang Berkali Penting Kalau dalam Kita baca Alkitab Ada Kata yang diulang Berkali-kali Itu artinya Itu Penting Sekali Tuhan Punya Maksud Dan Punya Tujuan Bahkan Antara titik Dan koma Di Alkitab Pun Ada Artinya Tidak Ada yang Minimless Semuanya Ada Maksud Dan Tujuan Tuhan Makanya Bagaimana Kita Malus Baca Alkitab Setiap Kata-kata Itu Punya Maksud Dan Tujuan Atas Hidup Kita Baca Alkitab Seperti kita Bercermin Untuk Masa Depan Kita Jadinya Seperti Apa Makanya Orang Kristen Kalau Malus Baca Alkitab Makanya Kalau Kena masalah Bingung Stres Panik Pak Saya Baca 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 Terus Baca Terus Minta Roh Kudus Menghilangkan Roh Kudus Menghilangkan Paulus Menghilangkan Petrus Menghilangkan Daud Ditiupkan Fuh Tulis Makanya Kita Perlu Bergaul Dengan Roh Kudus Yang Nulis Alkitab Ini Yang Menjelaskan Segala Sesuatunya Sama Seperti Ini Lihat Foto 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 Itu Kan Kalau Saya Melihat Foto Keluarga Ini Kan Hanya Segedar Foto Saya Tahu Ya Cek Pokoknya Foto Tetapi Ketika Saya Tanya Sama Yang Ah Orang Ada Di Dalamnya Saya Baru Ngerti Dia Jelas Tahu Nggak Pak Itu Foto Tahu Sekian Itu Pakai Bredal Ini Tahu Nggak Itu Waktu Belum Foto Saya Kebelet Kucing Atau Apa Dia Jelaskan Banyak Foto Karena Pak Kan Ada Foto Saya Tanya Sama Yang Ada Foto Di Dalam Sama Kita Dibaca Alkitab Kalau Kita Hanya Berkedar Baca Ini Yang Bisi Minta Roh Kudus Jelaskan Segala Sesuatu Maksudnya Apa Terangi Di Dalamnya Karena Dia Yang Nulis Dia Punya Tujuan Amin Segala Berkat Rani Di Dalam Surga Sebab Di Dalam Dia Allah Telah Memilih Kita Sebelum Dunia Dijadikan Jadi Kita Ini Adalah Orang Orang Yang Surga Sudah Tentukan Hebat Nggak Orang Khususus Nggak Surga Sebelum Bumi Dijadikan Sebelum Bumi Dijadikan Sebelum Kita Ada Sebelum Orang Kita Udah Merit Tuhan Sudah Tentukan Bahwa Akan Lahir Namanya Robert Nanti Dia Melakukan Gadaku Surga Sudah Punya Target Punya Tujuan Merit Kita Berharga Apa Nggak Kita Spesial Nggak Jadi Sebelum Kita Lahir Pun Tuhan Udah Planning Ke Kita Itu Hebatnya Tuhan Kita Smart Sangat Pinter Sekali Bahkan Sampai Anak Cucumu Juga Sudah Planning Kita Kita Adalah Orang Khusus Bahkan Dikhususkan Tuhan Sudah Dipilih Secara Khusus Untuk Menjadi Kepanjangan Tangannya Tuhan Karena Kita Adalah Orang Orang Yang Dipilih Dalam Dituliskan Sebab Di Dalam Dia Alat Telah Memilih Tanya Marok Kita Karakter Betul Nggak Jadi Kita Ini Adalah Orang Orang Yang Spesial Menurut Pemandangan Kerajaan Allah Ini Surga Melihat Kita Seperti Itu Kita Orang Orang Yang Dikhususkan Yang Spesial Yang Harus Melakukan Kehendak Tuhan Jadi Nggak Ada Aku Nggak Bapak Aku Nggak Aku Pemalu Nggak 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 Spesial Yang Dicitakan Khusus Bahkan Sebelum Dunia Dijadikan Bahwa Tuhan Sudah Siapkan Kamu Lain Di Tahun Ini Kumpul Dengan Keluarga Ini Di Bangsa Ini Dengan Tujuan Dan Maksud Tuhan Tentu Bagaimana Maksud Tuhan Tentu Bergaul Yang Punya Tujuan Amin Terus Lanjut So Dalam Dia Allah Telah Memilih Kita Sebelum Dunia Dijadikan Supaya Kita Kudus Dan Tak Bercacat Di Hadapannya Nah Tuhan Ciptakan Kita Kita Sudah Diciptakan Secara Khusus Dia Menguduskan Artinya Tuhan Ciptakan Khusus Tuhan Sudah Lindungi Proteksi Supaya Kita Menjadi Kepanjangan Tangan Tuhan Supaya Tidak Menjadi Kudus Tak Bercacat Artinya Paulus Kan Ngomong Kalau Kamu Memberitikan Injil Jangan Kamu Sendiri Ditolak Artinya Apa Tuhan Sudah Persiapkan Kita Untuk Satu Rencana Yang Besar Yang Kita Tidak 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 Semua orang Harus Jadi Pendeta Tidak Semua orang Harus Jadi Penginjil Nanti Siapa Kalau jadi Penginjil Siapa Yang Mau Injil Orang Orang Sudah Bertopat Semua Tapi Kita Semua Harus Dipakai Tuhan Untuk Menyatakan Nilai-nilai Kerajaan Allah Dimana Kita Berada Kita Harus Menyatakan Memberitakan Injil Kebenaran Kita Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Makanya Itu Tuhan Menguduskan Kita Memilih Kita Menjadikan Kita Menguduskan Menyucikan Kita Supaya Ini Kita Tidak Bercacat Celat Di hadapan Orang Terutama Di hadapan Tuhan Tujukan Apa Surga Punya Planning Yang Besar Atas Hidup Kita Dan Rencana Itu Harus Digenapi Melalui Hidup Kita Ini Kita Harus Respon Dengan Benar Makanya Saya Pengomong Berkali-kali Surga Sudah Pilih Surga Sudah Tetapkan Bahwa Kita Akan Menjadi Suatu Tapi Kalau Respon Hati Kita Tidak Benar Surga Sudah Siapkan Pengganti Yang Lain Seperti Ketika Saul Tidak Melakukan Gendak Tuhan Surga Langsung Gantikan Namanya Daud Surga Langsung Siapkan Pengganti Kita Mesti Berhati-hati Melakukan Menjalani Kehidupan Menjalani Kehidupan Kita Seti Hari-hati Kita Perlu Bergantung Sekali Dengan Tuhan Jangan Sampai Apa Yang Kita Lakukan Tidak Berkena Dihadapan Tuhan Tuhan Gantikan Orang Lain Yang Lebih Siap Yang Punya Hati Lebih Berbeda Lebih Punya Hati Lebih Apa Namanya Lebih Mau Dibentuk Makanya Alkitab Ngomongkan Yang Terdahulu Menjadi Terkemudian Yang Terkemudian Menjadi Yang Terdahulu Karena Surga Kalau Hari ini Tuhan Pakai Kita Kita Tolak Respon Kita Benar Surga Siapkan Orang Lain Yang Lebih Siap Untuk Dipakai Menurut Rencananya Dia Itu Artinya Hidup Kita Benar Benar Harus Bergantung Sepenuhnya Dengan Tuhan Setiap Hari Bahkan Setiap Keputusan Yang Kita Ambil Setiap Keputusan Yang Harus Kita Ambil Setiap Langkah Kita Apapun Kita Harus Bergantung Dengan Tuhan Supaya Kita Tetap Berjalan Dalam Kehendak Yang Sempurna Amin Terus Dalam Kasih Yang Telah Menentukan Kita Dari Semula Oleh Yesus Kristus Untuk Menjadi Anak Anak Sesuai Dengan Kerelaan Kehendak Supaya Terpucilah Kasih Karunia Mulia Dan Karunia Apa Ini Karunia Dikarunia Dikaruniakannya Dikaruniakannya Kepada Kita Di Dalam Dia Yang Dikasihnya Sebab Di Dalam Dia Diulang Berkali Betul Katakan Dalam Dia Dan oleh Darahnya Di dalam Dia Dan oleh Darahnya Kita Beroleh Penebusan Yaitu Pengampunan Dosa Menurut Kekayaan Kasih Karunia Dan Kelimpahkannya Kepada Kita Dalam Segala Hikmat Dan Pengertian Sebab Ia Telah Menyatakan Rahasia Kehendak Kepada Kita Sebab Ia Telah Menyatakan Rahasia Kehendak Kepada Kita Kehendak Rahasia Kehendak Tuhan Punya Maksud dan tujuan Dalam setiap pribadi Kita itu Berbeda-beda Punya Kaffling Masing-masing Punya Tujuan Masing-masing Makanya Makanya Kalau Kita Melakukan Yang Bukan Job Des Deskripsi Tugas Detailnya Kita Adalah Orang-orang Yang Menyimpang Dari Kehendak Tuhan Bagaimana Seorang Makanya Tuhan Tujuan Punya Tujuan Dan Maksud Ini Apa Nami Keyboard Ini Diciptakan Pada Pada Sama Penciptanya Tujuan Untuk Main Musik Mike Ini Diciptakan Untuk Jadi Pengeras Suara Bentuknya Kayak Ulekan Dipakai Ulekan Juga Bisa Tapi Tidak Pada Fungsinya Gitar Diciptakan Untuk Main Musik Dipakai Taran Juga Bisa Tapi Tidak Pada Tempatnya Ngerti Nggak Sampai Sini Kita Harus Bener-bener Spesifikasi Kita Harus Tahu Kita Dipakai Tuhan Dalam Spesifikasi Apa Kita Harus Melakuin Apa Supaya Surga Bener-bener Melihat Kita Kalau Nanti Kita Diangkat Tuhan Kita Tuhan Mendapatkan Kita Masih Tetap Melakukan Pekerjaan Dan Tanggungjawab Yang Tuhan Sudah Tentukan Dalam Hidup Kita Kita Mesti Tanya Tuhan Untuk Kita Tahu Kita Mesti Melakuin Apa Spesifikasi Apa Tuhan Ciptakan Saya Mesti Nggak Jadi Ngapain Pengusaha Seperti Apa Kita Nggak Bisa Tanya Orang Lain Kita Mesti Tanya Yang Punya Rencana Itu Namanya Perlu Saya Ngomong Berkali Kali Itu Kenapa Kita Mesti Bergaul Dengan Tuhan Kenapa Kita Hati Kita Mesti Connect Dengan Tuhan Makanya Kadang Dijinkan Kalau Jalan kita Sudah Jauh Melenceng Segala Sesuatu Yang Kita Melenceng Jauh Kadang Tuhan Sudah Melenceng Jauh Kadang Tuhan Tuhan Mentok Tembok Bum Nggak 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 Dan Ujung Balik Tuhan Digeret Lagi Rencananya Semula Tapi Kita Karena Bandel Karena Masih Suka Makan Tami Ini Daging Masih Lebih Kuat Kita Mulai Lancang Lagi Kita Dibentukin Tempol Lagi Bum Diseret Lagi Kita Mulai Cari Tuhan Kenapa Tuhan Mau Geret Kita Ke pusat Kehendak Makanya Daud Setelah Dia Bikin Kesalahan Bikin Kesalahan Bikin Kesalahan Setelah Bikin Kesalahan Terus Kepentok 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 Akhirnya Dibilang Dia Setiap Ngambil Keputusan Tanya Tuhan Dan Apa Yang Dikerjakan Sampai Masa Tuhannya Dikisah Para Rasul Dipromosi Bahwa Dia The man After my Own Heart Orang Aku Demen Kalau Aku Melakukan Apa-apa Tuhan Ngomong Dulu Sama Daud Seperti Musa Tuhan Ngomong Dulu Terang Terang Tuhan Kita Harus Surga Itu Harus Mengalami Kita Harus Mengalami Surga Kayak Gitu Coba Bayangin Tuhan Kalau Melakukan Segala Sesuatu Harus Dulu Ngomong Sama Kita Berarti Kita Orang Penting Di Memandangan Tuhan Daud Itu Ngalami Tuhan Melakukan Segala Sesuatu Tuhan Ngomong Dulu Sama Daud Diceritain Dulu Sama Daud Maka Orang Berkenan Orang Berkenan Kita Harus Hati Kita Harus Nempel Ketuhan Seperti Itu Kalau Bisa Apa-apa Kita Berdoa Sedikit Surga Langsung Arahkan Kita Kadang Kita Berdoa Minta Apa Kita Menghimbau Tuhan Langsung Surga Lihat Surga Lihat Kita Tiba-tiba Tuhan Siapkan Kita Tujuan Bukan Harus Menarik Hati Tuhan Nempel Ketuhan Seperti Itu Bayangin Saya Pernah Alamin Tapi Saya Tahu Saya Belum Jauh Dari Kata Berkenan Masih Taki Jauh Pokoknya Tapi Karena Kebaikan Tuhan Saya hanya Pingin Dikukupi Sampai Saya Malu Minta Sesuatu Sama Tuhan Karena Minta Apa-apa Diturutin Akhirnya Malu Saya Minta Hal Yang Tidak Berlilayat Untuk Kepentingan Jadi Ngapain Akhirnya Saya Minta Yang Lebih Gede Saya Minta Kota Ini Dilawatu Daripada Minta Mobil Digantiin Mobil Baru Minta Ini Dicukupi Karena Saya Kenal Tuhan Saya Apa Saya Minta Yang Yang Mending Minta Yang Sekali Yang Gede Saya Belum Sempurna Jauh Bikin Dosa Banyak Tapi Karena Kita Bergaul Dengan Kasih Karunian Itu Kayak Gitu Saya Gak Tahu Tuhan Kasih karunian Sama Daud Sama Musa Langsung Fokus ke Kita Kalau Bisa Ya Itu Kan Diperlukan Proses Makanya Dijinkan Tuhan Halal Yang Enggak Enak Yang Di Dalam Kita Diambil Pelan Pelan Daud Dihabisin Daud Diurapi Umur Belasan Tahun Jadi Jadi Raja 30 Tahunan Tepain Itu Hampir Diproses Dibentuk Diproses Dijink Dihabisin Kanan Kiri Terus Dihabisin Terus Sampai Dia Bener-bener Siap Menjadi Orang Ditemukan Didapatin Orang Yang Bener-bener Kenan Di Hadapannya Tidak Bercacat Selah Dihadapannya Tadi kan Ngomongan Tidak Bercacat Selah Dihadapannya Nah Surga Itu Pingin Kita Ini Menjadi Bagian Orang Kayak Begitu Kenapa Musa Kisahnya Musa Ditulis Kenapa Kisahnya Elia Ditulis Kenapa Kisahnya Samuel Ditulis Kenapa Kisahnya Daud Ditulis Kita Mesti Belajar Kenapa Surga Bisa Bener-bener Respek Hormat Sama Orang-orang Tidak Menutup Kemungkinan Dari tempat Ini Kita Harus Menjadi Orang-orang Yang Surga Bener-bener Fokus Pada Kita Bisa Kita Menarik Perhatian Surga Itu Yang Diputuh Lebih Dari Segedar Jadi Orang Kristen Yang Beragama Nanti Amin Alkitab Mengasih Contoh Lebih Dari Dua Orang Kan Satu Perkara Dua Tiga Orang Saksi Sah Kalau ada Dua orang Yang mengalami Kemuliaan Tuhan Kasih Karunian Tuhan Perkenanan Tuhan Yang berbeda Itu artinya Itu penting Itu kamu Artinya Alkitab Kalau ngomong Begitu Kalau kita baca Eh Kamu harusnya Mengalami Loh Kayak Gini Kalau Kalau kita Kalau kita Ngalami Kayak Begitu Powerful Ini Alkitab Ini Bukan Jadi Segedar Tulisan Jadi Kehidupan Betul 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 Sampai Yesus Pun Mengalami Yang Sama Yesus Kemana pun Dia berjalan Dikerumuni Orang Yesus Mati Paulus Mengalami Yang Sama Petrus Mengalami Yang Bayang Bayang Orang sakit Bayang Orang sakit Semua Orang Berjalan Itu kan Kalau Enggak Ada Surga Menyertai Dia Panu Meroyang Surga Menyertai Dia Ada Orang Orang Tentu Yang Dipakai Tuhan Bisa Sukses Powerful Di Dalam Dunia Bisnis Memang Tuhan Mau Jadi Berkat Di Dalam Bisnis Tujuannya Ada Tujuan Tuhan Disitu Lanjut Terus Sampai Ayat mana Sembilan Ayat Sipahkannya Kepada kita Dalam Segala Hikmat Dan Pengertian Sebab Ia telah Menyatakan Rahasia Gendaknya Kepada Kita Sesuai Dengan Rencana Kerelanya Yaitu Rencana Kerelanya Dari Semula Telah Ditetapkannya Di Dalam Kristus Sebagai Persiapan Kegenapan Waktu Untuk Mempersatukan Di Dalam Kristus Sebagai Kepala Segala Sesuatu Baik Yang Di Surga Maupun Yang Di Bumi Aku Katakan Di Dalam Kristus Diulang Berkali-kali Di Dalam Kristus Karena Di Dalam Dialah Kami Mendapat Bagian Yang Dijanjikannya Yang Dijanjikan Kami Yang Dari Semula Ditentukan Menerima Bagian Itu Sesuai Dengan Maksud Allah Yang Di Dalam Segala Suatu Bekerja Menurut Keputusan Kehendaknya Kata Gendaknya Ditulis Lagi Supaya Kami Supaya Kami Yang Sebelumnya Telah Menaruh Harapan Pada Kristus Boleh Menjadi Puji-pujian Bagi Kemuliaannya Dan Hidup Kita Ini Harus Mencerminkan Kerajaan Allah Terang Dalam Hidup Kita Saya Ngomong Berkali-kali Gak Mungkin Pembantu Kita Yang Belum Kenal Tuhan Atau Tetangga Kita Yang Gak Pernah Percaya Tuhan Baca Al-Kita Gak Mungkin Dia Pengen Tahu Yesus Tapi Dia Pengen Tahu Gaya Hidup Kita Reaksi Hidup Kita Respon Hidup Kita Yang Melakukan Ganda Kalah Yang Sesuai Dengan Surga Mau Dia Pengen Tahu Dia Tanya Kamu Ngalami Kaya Bikini Kenapa Alasannya Apa Surga Kita Harus Mencerminkan Kemuliaan Yang Tak Terselubung Di Dua Koritus 4 3 4 16 17 Kita Mencerminkan Kemuliaan Yang Tidak Terselubung Artinya Terang Terang Kemuliaan Tuhan Nyata Dalam Hidup Kita Orang Lain Bisa Melihat Kemuliaan Tuhan Melalui Hidup Kita Makanya Orang Lain Bisa Puji Puji Pujian Bukan Kita Yang Dipuji Dipuji Karena Kita Berubah Sama Seperti Kristus Kita Menjadi Puji Pujian Jadi Terang Bagi Banyak Orang Itu Tujuan Salah Satunya Dalam Hidup Kita Amin Terus Di Dalam Dia Di Dalam Dia Kamu Juga Karena Kamu Telah Mendengar Firman Kebenaran Yaitu Injil Keselamatamu Di Dalam Dia Kamu Juga Ketika Kamu Percaya Dimatraikan Rokudus Yang Dijanjikannya Itu Dan Rokudus Adalah Jaminan Bagian Kita Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu Penebusan Yang Menjadikan Kita Milik Allah Untuk Memuji Kemuliaan Matrainya Adalah Rokudus Rokudus Adalah Matrainya Segala Sesuatu Kalau dimatraikan Itu sah Secara Hukum pun Secara Hukum pun Legal Gak Bisa Dibatalkan Sembarangan Harus Melalui Proses Hukum Dan Kita Ini adalah Orang Dimatraikan Tuhan Matrainya Adalah Rohnya Sendiri Yang Dimatraikan Dalam Hidup Kita Dan Tuhan Harus Rencananya Harus Bener-bener Harus Dipaksakan Terjadi Dalam Hidup Kita Kalau Tidak Tuhan Siapkan Pengganti-pengganti Yang Lebih Relah Lebih Siap Dipentuk Lebih Siap Diproses Amin Amin Selamat Sudah Setengah jam Kita lagi kelar ya Ini harusnya sampai Ayat 23 Saya bawahnya sampai 23 15 Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu Dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasihmu Terhadap semua orang kudus Aku pun tidak Menti mengucap syukur Karena kamu Dan aku selalu mengingatkan kamu Dalam doaku Dan meminta kepada Tuhan Kita Yesus Yaitu Bapak yang mulia Supaya memberikan Kepadamu roh hikmat Roh ayu Untuk mengenal Dia dengan benar Kita untuk kenal Tuhan Secara pribadi Secara pribadi Bahkan untuk kita baca Alkitab itu Kita gak bisa baca Alkitab Hanya secara letterless Nanti Ini otak yang diisi Dan kita napsirnya Seenak kita sendiri Kita pakai ayat Comot sana Comot si Untuk membenarkan Untuk kita mengerti kebenaran Sampai Sejalan Yohanes Fasal yang ke 8 ya 32 Nanti Yohanes 3 Lupa saya Yohanes 4 Atau Yohanes Yohanes 8 Kalau misalnya 32 Dan firman Tuhan Yang kamu ketahui Firman Tuhan itu akan Memerdekakan kamu Artinya apa Firman Tuhan yang Diketahui Dengan penuh roh Dengan pengertian Dengan roh hikmat Dan roh ayu Kita ngerti firman ini Kita mesti Minta roh hikmat Dan roh ayu Untuk Menerjemahkan Dalam hidup kita Kalau kita dengar firman Ayah knowledge Yang dipakai Nanti kalau kita Sama istri kita Atau sama suami kita Datang ke gereja Kalau firmannya nempelak Tuh firman buat lu Lu firman buat lu Bukan Semua firman yang kita baca Semua firman yang kita dengar Semua firman yang Yang Tuhan ngomong Melalui pendeta Atau melalui kotba Atau melalui siapapun Juga itu firman Ditujukan kepada kita Dan bukan untuk orang lain Tujuannya satu Merubah Yang di dalam Jiwa kita Untuk menjadi Serupa Segambar dengan Kristus Rencangannya Di dalam dia Kata di dalam dia Diulang berkali Artinya Posisi kita Di dalam Kristus itu Semua surga Jadi milik kita Semua kekayaan Surga Jadi milik kita Semua Berkat berkat Jasmani Berkat roh ini Jadi milik kita Itu posisi kita Dalam Kita harus ngerti Orang Kristen Posisinya di dalam Tuhan Punyanya apa Memiliki Apa Otoritasnya Kita tahu Kalau kita tidak tahu Posisi kita di dalam Kristus Banyak orang Kristen Dia ada masalah Cari pendeta Dia ada masalah Konseling Dia ada masalah Stress Mundur dari Tuhan Karena apa Tidak pernah Tahu Posisinya dia Di dalam Yesus Kristus itu Dia punya apa Kita baca nih Pertama Ayat yang ke 23 Dijelaskan Banyakan Amin Karena Tuhan Ciptakan kita Dengan tujuan Dan maksud Untuk Namanya Dipermuliakan Melalui Tidak kita Amin Terima kasih Terima kasih.